ini mengalami sarak bercepit jalannya sudah miring tadi hati-hati teman-teman semua sarak bercepit ini banyak sekali sekarang sudah banyak sekali Bapak tahu Pak Bardi itu ya? iya, nontonnya hidup itu tolong ini suak sekali jadi Bapak ini kena HNP atau sarak bercepit hati-hati dengan wijet semakin banyak wijet, orang yang tidak paham akan bertambah buruk terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersama lagi dengan saya Aris Jawan MCO Masjid Ceralaga kali ini pasien dari Ponorogo dengan Bapak siapa? Pak Paiti Pak Paiti ini mengalami sarak bercepit jalannya sudah miring tadi hati-hati teman-teman semua sarak bercepit ini banyak sekali sekarang sudah banyak sekali kita setiap hari berdatangan seperti ini sering wijet Pak ya? iya pakai kayu enggak? enggak ya Pak bawah tangan saja tarik-tarik enggak sini ya? enggak, diurut-urut aja ya? hati-hati ya hati-hati teman-teman semua hati-hati dengan wijet wijet ini bisa memperburuk dan bisa memperingankan tapi yang jelas wijet ini enggak bisa menyembuhkan istilahnya wijet ini adalah membantuan itu jadi yang bisa dan tidaknya tergantung dari pola hidup dan aktivitas kita tugasnya merilis ini Pak Paiti ini sudah merasakan sewakitnya sampai ke bawah ini sakitnya seperti ini Pak ya? uuuuuh betul Pak? halo ini sakitnya Pak? enggak ya? enggak jadi ini sakit Pak ya? sakit ini? enggak jadi ini aduh 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 ya ini ini sudah mengalami kekakuan yang luar biasa ya ya Pak tahu Pak Bardi itu ya? sudah ya 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 nah ini jadi sekali lagi teman-teman pijet ini bisa membantu dan bisa memperburuk ya memperburuk yang bagaimana? yang tidak memahami tentang anatomi fisiologi patologi dan kinesiologi itu yang akan memperburuk tentunya harus paham kontraindikasi masas apa itu? hal-hal yang enggak boleh dimasasas masas sekarang sudah marak yuk hmm pijet itu di area yang lunak tidak boleh dipersendian ya nah gitu ini suak sekali uh uh sakit Pak uh baru kali ini Bapak merasakan pijet enak oh sakit 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 bener ya uh masuk sakit Pak sakit sakit betul Pak ya betul Bapak kalian ruda ke sini? enggak oh Bapak sakit kok enggak si Andri satu bulan ini uh mulai tanggal 14 ya eh 10 itu berapa itu? maaf ya Pak ya iya ya oke sampai tidur ayo miring si miring si harusnya enggak bisa haa turun 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 haa lagi ya haa ya Allah Pak siapa tadi? Pak Paidi eh apa pak? eh sia namas tenang pak tenang pak tenang pak sebentar lagi di Jial akan senyum-senyum sakit pak sakit pak sakit pak geli pak enak pak halo halo dijawab pak halo ini sudah enak ini sakit ini hati-hati pak ya jangan ditarik-tarik ya hati-hati dan hati-hati sekarang sekali lagi teman-teman sobat MCO ya harus banyak edukasi, tujuan youtube ini adalah edukasi bagaimana penanganan yang tepat yang tepat ini tentunya harus paham betul tentang anatomi fisiologi kinesiologi patologi ini pak pahit ini sudah enak sakit tadi kan sakit sekali sakit apa pak geli ini geli tadi kan bapak ini sakit sekali ini enak saya balik-balik saya tidak nih kaget loh tapi ini suak sekali padahal oh ini enggak enggak ini asik pak ya asik pak ini aman nih pak sakit ini oke sekarang bapak bangun yuk mikirin dulu bangunnya tangan di belakang tadi bapak kan enggak kuat ini sekarang sudah sudah kuat sudah senyum sekarang sakit gak nih pak enggak katanya tadi sakit sekali ini enak enak sekali ya ini sakit sekali pak aduh aduh Oh.. bisa enak kwa.. rasanya enak enak sekarang ronde kedua Bapak tiarap ya teman-teman semua ini Pak Paidini sudah tubuhnya udah miring karena ya tadi udah lama dan pijat 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 yang tidak tepat ya pijat itu sekali lagi bisa membantu dan bisa memperburuk nah itu ya jangan katanya-katanya akan resiko besar contohnya Pak Paidi ini sudah berapa kali pijat Pak nggak ketung Pak nggak ketung kan ini sakit sekali ini lihat ini ayah aloha 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 sakit Pak ya jangan ketawa ketawa nah ini bahaya nih kalau ketawa nanti ceterung nanti astagfirullahaladzim sakit Pak Iya sakit teman-teman semua gini aja sakit teman-teman ini ini nah sekarang berapa tenang Pak tenang kan Pak halo 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 wah ini nggak halo ini sudah halo 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 ini nggak apa-apa ini oh oh ini ini ya temen-temen mengapa sakit sekarang enggak sakit sekali lagi ini tadi Pak Pak Paidi tadi mengalami kekakuan yang luar biasa karena nyeri yang ditahan yang sudah berbulan-bulan Pak ya atau menaun Pak bulanan ya ini ini sudah tidak sakit teman-teman sudah tidak sakit teman-teman semua enak ya nah kita akan reposisi teman-teman semua ya ini baru tahap awal masih ada rondun berikutnya tapi ini kita akan reposisi dulu mundur Pak mundur Pak oke relax Pak ya oke bismillahirrahmanirrahim balik badan Pak lemah ini jadi ini nanti Bapak banyak stressing-stressing ya di rumah oke wah aduh coba Pak bangunnya miring bangunnya miring bangunnya miring dulu jadi hati-hati ya jadi ini Bapak harus nanti habis ini lakukan stressing-stressing ada di Youtube kata kuncinya Arif HNP ya jadi Bapak ini kena HNP atau cara berjepit hati-hati dengan wijet semakin banyak wijet orang yang gak paham akan bertambah buruk ini bukan penyakit karena Bapak masih makan sambal enak kan ya Pak ya jadi ini sargo cepit ya obatnya Bapak sendiri bukan saya bukan orang lain lakukanlah satu pola hidup tentunya tidak boleh aktivitas berat gak boleh emosi stress gak boleh nanti stress-stressing mungkin itu teman-teman semua sekali lagi mudah-mudahan edukasi ini bersama bermanfaat hati-hati dan hati-hati pijet bisa membantu dan bisa memperbul ya membantunya kalau yang majat atau yang mesurnya itu memahami tentang anatomi fisiologi patologi dan kinesiologi dan tentunya kontraindikasi enak kan Pak mantap Pak selamat menikmati